Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai kelapa Video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya mengerdilkan bonsai kelapa selain kebas ekstrim Kebetulan kelapa saya tidak beraturan bumbu daunnya Tidak merata Ada yang panjang, ada yang pendek Kita akan Menggerdilkan Tapi tidak dengan Apa namanya Sebas ekstrim Tapi sebelum itu Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Video ini Ini dia sahabat Sahabat pencinta bonsai kelapa Ini yang akan Kita potong daunnya Tanpa tebas ekstrim Dan dijamin lebih aman Daripada tebas ekstrim disamping itu Lebih cepat pertumbuhannya Untuk mempersingkat waktu Mari kita Potong saja Ya, mari Saksikan bagaimana caranya kita potong Daunnya yang panjang-panjang ini Biar aman tanpa tebas ekstrim Kita mayu Langsung saja Ini ya, sahabat disisakan segini Biar daun mudanya yang di dalam ini Biar daun mudanya yang di dalam ini Tidak patah nanti Tinggal potong saja Dengan begini Daunnya yang ini Tidak akan tumbuh panjang Dan akan rutin merawatnya Biar dia tidak panjang lagi Ini dirapikan saja sedikit Ini lebih aman daripada tebas ekstrim Dan tidak perlu disaruhin plastik Karena kucuknya Kita tidak takut Dia tidak luka Karena ada kena Di sawah atau apa Kita bisa nyiram Kita tidak takut dia kena air Tuh, kena singar matahari Tidak apa-apa Ya, cukup sekian Video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih